Pemirsa 2 dari 5 korban luka-luka akibat ambruknya proyek LRT di Jalan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 3 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Korban ambruknya beton proyek LRT di Jalan Kayu Manis, Pulau Mas, Jakarta Timur masih menjalani perawatan di rumah sakit Kolombia Asia, Jakarta Timur. 3 korban yang sempat menjalani perawatan sudah diperbolehkan pulang, sementara 2 korban memberita luka-luka masih menjalani perawatan medis. Kepala Dinas Naga Kerja Pemprov DKI yang mengunjungi korban di rumah sakit sempat berkomunikasi dengan korban yang tengah bekerja saat ambruknya beton terjadi Senin dini hari tadi. Sementara penyebab pasti ambruknya beton atau box girder sendiri belum dapat dipastikan. Penyidik Polri baru akan melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Stefan Nuswangge, Jakarta